Intro Saya Sandor Senjani, perwakilan dari Majiku Burger. Bisnis kami ini bisnis yang bergerak di makanan cepat saji. Kami dari peluang di sekolah skin, kami bergerak di bidang skin care. Nama bisnis kita adalah Batten. Kita bergerak di bidang digital business card atau kartu nama digital. Halo, perkenalkan kami dari grup Nemulan. Brand kami ini bergerak di bidang fashion. Nama bisnis kita ini Miss Me bergerak di bidang digital. Untuk CFA, kami harap sih tahun depan itu ada lagi. Terus lebih meriah lagi, lebih besar lagi eventnya. Terus bisa menumbuhkan dan memunculkan pengusaha-pengusaha baru dari LSPR. Harapan untuk CFA, semoga bisa melanjutkan program inkubasi kewirausahaan 2023. Semoga CFA ini menjadi wadah supaya ide-ide anak LSPR. Dan mungkin nanti ke depannya akan lebih banyak lagi. Bukan anak LSPR, tapi mungkin dari universitas lain. Program CFA ini semoga banyak mahasiswa-mahasiswa aktif dari LSPR yang memiliki ide bisnis yang makin berkembang, makin besar, makin out of the box lah. BEDS 5 ini merupakan program pertama, program inkubasi kewirausahaan yang mendapatkan pendanaan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentu saja harapan saya, semoga program ini tidak berhenti di sini, tetapi terus berlanjut dan LSPR mendapatkan hibah yang jauh lebih besar dari program yang kelima ini. Sukses selalu untuk LSPR dan juga untuk LSPR Center for Entrepreneurs yang sudah menyelenggarakan program inkubasi kewirausahaan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih buat program MBKM LSPR. Program MBKM dari LSPR CFE, semoga ke depannya bisa lebih sukses dan berkembang lagi. Sampai jumpa lagi di program inkubasi kewirausahaan di BEDS yang ke-6 tahun depan.